Pelanggan yang membanjir menjelang Idul Adha tahun ini menjadi berkah tersendiri bagi pemilik Salon Domba Tanduk di Magetan, Jawa Timur. Menarik beca pun kebagian rezeki karena banyak warga membutuhkan jasa angkut kambing dari tempat pembelian menuju lokasi kurban. Sudah 8 tahun Abdul Qadir menjalankan usaha Salon Domba Tanduk, menjelang Hari Raya Kurban atau Idul Adha Salon Domba Qadir di desa sumber sawit Magetan, Jawa Timur ini kebanjiran pelanggan. Meski nantinya akan disembeli, domba kurban ini mendapat penanganan khusus seperti cukur bulu, perawatan tanduk dan kuku, hingga dimandikan sampai bersih dan wangi. Perawatan satu ekor domba tidak makan waktu lama, hanya 10 sampai 30 menit saja. Ini untuk salah satu servis dari kandang kami, untuk domba-domba yang bulunya tebal, itu kita cukur biar kelihatan bersih. Juga terhindar dari kotoran-kotoran. Jadi domba yang mau disembelih itu kelihatan bersih lah, tidak kotor. Di sini, pembeli hewan kurban otomatis mendapat fasilitas Salon Domba. Harga seekor domba mulai dari 2 hingga 4 juta rupiah. Dalam sehari, domba kurban Qadir biasanya terjual hingga 6 ekor. Berkah Idul Adha tidak hanya dirasakan pedagang hewan kurban, pengayu beca di kota Tangerang, Banten juga mendapat tambahan penghasilan. Pengayu beca bernama Saimin ini mengaku sangat senang setiap menjelang Idul Adha. Pada hari-hari ini, pendapatannya bertambah 100 hingga 200 ribu rupiah dari mengantar hewan kurban. Sementara peternak sapi di Duku Semaran, Desa Juruk Boya Lali, Jawa Tengah memiliki tradisi unik, yakni mengarak sapi yang telah laku berkeliling kampung. Sapi diarak sebagai kenang-kenangan terakhir setelah para peternak memelihara sapi-sapi ini selama sekitar 2 tahun. Selain mengarak sapi, salah satu peternak juga turut menggelar syukuran dengan membagikan nasib bancaan segogudang kepada sejumlah tetangga. Acara ini juga digelar sebagai ungkapan syukur. Tim Liputan CNN Indonesia